Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, Turbo Harger Wastegate Solenoid A-Rank, kinerja apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain, enjin umum ini biasanya berlaku untuk enjin turbo-cas dan super-cas, termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan Ford, Mercedes, dan Subaru tertentu. Modul kontrol powertrain, PCM, mengontrol tekanan bos di mesin bensin atau diesel dengan mengontrol sirkuit output ke solenoid Wastegate, Bos Pressure Control, kapan saja ada masalah dengan total bos rank atau performa mesin terkait yang tidak dapat dikaitkan dengan kegagalan sirkuit lainnya, PCM akan menetapkan kode P0244, kode ini dapat berupa gangguan sirkuit listrik atau masalah mekanis mesin, tergantung kesalahannya. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrikan, jenis Wastegate, Bos Pressure Control, dan warna kawat ke solenoid kontrol, gejala-gejala kode mesin P0244 dapat meliputi, indikator lampu malfungsi indikator nyala instrumen pengingat pengemudi untuk kondisi kurangnya daya penyebab potensi kode ini untuk diatur adalah, buka di sirkuit kontrol, sirkuit tanah antara Wastegate, kontrol tekanan Bos Solenoid A dan PCM buka di sirkuit catu daya antara Wastegate, Bos Pressure Control Solenoid A dan PCM shot to ground di sirkuit catu daya ke Wastegate, Bos Pressure Control Solenoid A shot to power di sirkuit catu daya ke Wastegate, Bos Solenoid Kontrol Tekanan A Wastegate, Bos Pressure Control Solenoid A vauti mungkin PCM telah gagal, sangat tidak mungkin. Prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB, untuk kendaraan Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis, selanjutnya, cari solenoid kontrol wasteget, bos presur pada kendaraan khusus Anda, setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, kegagalan paling umum adalah karena masalah koneksi listrik, vakum, jika Anda memiliki alat pindai, hapus kode masalah diagnostik dari memori, dan lihat apakah P0244 kembali, jika tidak, maka kemungkinan besar koneksi Anda bermasalah, jika kode kembali, kita perlu menguji solenoid dan sirkuit yang terkait, biasanya, ada dua kabel di wasteget, bos solenoid kontrol tekanan, Pertama, lepaskan harness ke solenoid kontrol eget, bos pressure control, dengan digital volt ohm meter, DVOM, sambungkan satu ujung meter ke satu terminal solenoid, hubungkan lead meter yang tersisa ke terminal solenoid lainnya, seharusnya tidak dibuka atau disingkat, verifikasi spesifikasi hambatan untuk kendaraan khusus Anda, Jika solenoid terbuka atau korslet, resistansi tak terbatas atau resistansi 0 ohm, ganti solenoid, jika tes itu lolos, dengan DVOM, periksa untuk memastikan Anda memiliki 12V pada wasteget, bos pressure control sirkuit catu daya solenoid, red lead ke sirkuit catu daya solenoid, lead hitam ke ground yang baik, pengapian mengasuransikan aktif, Jika tidak ada 12V ke solenoid, atau jika ada 12V ketika kunci kontak dimatikan, perbaiki kabel dari PCM atau relay ke solenoid, atau mungkin PCM yang buruk, jika tidak apa-apa, periksa untuk memastikan Anda memiliki tanah yang baik di solenoid wasteget, bos pressure control, hubungkan lampu uji ke baterai positif 12V, terminal merah, dan sentuh ujung lain lampu tes ke sirkuit ground yang menuju ke wasteget, bos ground solenoid control, kontrol ground, Dengan menggunakan alat pindai untuk menggerakkan solenoid wasteget, bos kontrol tekanan, lihat apakah lampu tes menyala setiap kali alat pindai menggerakkan solenoid, jika lampu tes tidak menyala, ini akan menunjukkan sirkuit masalah, jika lampu menyala, goyangkan kabel harness ke solenoid untuk melihat apakah lampu tes berkedip, yang menunjukkan koneksi terputus-putus, pastikan bahwa semua perangkat mekanik terpasang dan berfungsi dengan baik, pastikan bahwa jika dioperasikan vakum, ada cukup vakum hadir di wasteget, meningkatkan kontrol tekanan solenoid, Jika tidak, cari sumber penyumbatan atau kebocoran untuk penyedot debu, jika semua tes telah lulus sejauh ini, dan Anda terus mendapatkan kode P0244, ini kemungkinan besar akan mengindikasikan solenoid pengatur wasteget, bos presur kontrol yang gagal, meskipun PCM yang gagal tidak dapat dikesampingkan sampai solenoid telah diganti, jika tidak yakin, dapatkan bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, PCM harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.